Dan pemirsa komunitas Ojek Online Jakarta dan sekitarnya hari ini berunjuk kerasa di depan kantor Kementerian Perhubungan. Mereka menutup agar Presiden segera membuat regulasi keberadaan Ojek Online di Indonesia. Rencananya masalah berkumpul di lapangan parkir Irti Monas. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kita segera bergabung dengan Fabiar Tito Ramadan langsung dari lokasi. Ya Tito, apakah bagaimana jalannya aksi unjuk kerasa para pengembali Ojek Online saat ini? Ini komunitas Ojek Online dari berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya menggelar aksi unjuk kerasa di depan Irti Monas Jakarta Pusat. Dan memang dari pantauan kami, sejak pagi tadi sekitar pukul 9, sudah ada banyak sekali driver dari Ojek Online yang datang. Seperti yang bisa dilihat bahwa saat ini sudah ada sekitar ratusan, bahkan hampir mencapai ribuan. Begitu para driver online yang sudah berkumpul di depan Irti Monas untuk melakukan aksi unjuk kerasa. Mereka juga membawa spanduk-spanduk dan juga bendera-bendera. Dan saat ini untuk mengetahui seperti apa tuntutan dari para driver Ojek Online yang akan disampaikan. Saat ini saya akan berbincang bersama dengan koordinator aksi dari aksi yang dilakukan pada hari ini. Selamat pagi, abang. Selamat pagi. Selamat pagi, mas. Dengan mas siapa, mas? Andre. Mas Andre ini berarti dari koordinator aksi hari ini, mas. Iya. Mas, mau nanya nih kalau hari ini tuntutan yang disampaikan dari para teman-teman driver Ojek Online seperti apa sih, mas? Sebenarnya jelas ya, tuntutannya itu kita mau diakui oleh pemerintah, yaitu melalui regulasi. Intinya regulasi itu prinsipnya untuk menyamaratakan tarif. Jadi karena perusahaan aplikasi itu dia tidak ada regulasi, ya kan. Jadi dia semena-mena menurunkan tarif. Yang awal waktu tahun 2015 itu sempat 4.000 km, ya kan. Turun jadi 3.000, 2.500, akhirnya sekarang jadi 1.600, ya kan. Setidaknya kita melakukan aksi berapa kali ke pihak manajemen, sepertinya tidak ditanggapi. Tidak ditanggapi sama sekali, yaudah kita juga buat apa, karena kan nggak ada aturan main. Mereka juga nggak ada aturan main gitu. Yaudah, mendingan kita langsung ke pemerintah, bahwa kita meminta pemerintah untuk campur tangan urusan ini. Karena pada saat mungkin tahun 2015, Pak Jokowi pernah mengundang driver Gojek untuk makan siang, membahas mengenai regulasi sebenarnya. Dan di situ Pak Jokowi juga bilang kepada Menteri, selesaikan selama 6 bulan. Tapi nggak tahunya yang disahkan itu taksi online. Berarti saat ini belum ada peraturan atau regulasi tentang Ojek Online begitu, Pak? Belum ada sama sekali. Makanya sampai sekarang jadi tarif itu turun, 1.600, jadi karena dengan dalih, mereka berdali, persaingan harga dari ojol yang lain, dari kompetitor yang lain. Kalau kita lihat dari Spanduk di sini juga bantu untuk mengatasi persaingan tarif antara perusahaan aplikator, Pak. Berarti kalau dari dampak yang dirasakan dari teman-teman driver sendiri dengan adanya tarif, perang tarif antara aplikator ini seperti apa sih, Bang? Ya jelas kita dampaknya cukup besar ya, Pak ya. Karena pendapatan kita misalkan taruhlah 1.600, Pak, per kilometer. Ini kita bicara Gojek dulu ya, bukan Grab ya. Kita bicara Gojek dulu. Karena hampir sama, Grab dan Uber pun hampir sama. Jadi apa namanya, 1.600 per kilometer, misalkan taruhlah contoh kasus 6 kilometer, hanya dapat 10.400, Pak. Apakah layak? Ya kan? Itu kita bawa nyawa. Andai kata kecelakaan pun, siapa yang turun tangan? Driver. Duitnya dari mana? Kolekan. Ambulan sebagaimana? Kolekan. Jadi nggak ada peran dari kantor pun nggak ada. Dan saya pun mungkin merasa salah kalau seandainya saya, apa namanya, orang manajemen ya. Gila ya, kok driver sendiri yang nanganin. Harusnya begitu, harusnya punya sikap seperti itu. Kalau kita pendewasaan aja lah. Berarti hari ini menuntut regulasi, dibuatkan peraturan, Menteri Perhubungan begitu ya. Dan memang saat ini juga dari pantauan kami memang sudah rame nih, Bang ya. Perkiraan estimasi dari jumlah total peserta aksi masa sendiri berapa sih, Bang? Tadinya yang awal koordinasi sama saya itu kurang lebih 500, ya kan? Cuman karena dilihat tuntutannya juga cukup menarik. Ya kan? Karena kita nanti mau ke istana. Tuntutannya bahwa ini semua. Jadi nggak hanya Gojek, termasuk Grab, termasuk Uber. Ya kan? Semuanya untuk OJOL, OJEC online. Jadi apa namanya, kurang lebih sekarang aja udah hadir ada kali seribu. Ini juga lagi jalan ke sini itu kurang lebih bisa seribu juga lagi. Jadi kurang lebih ribuan, saya juga nggak tahu. Saya nggak tahu, dua ribu saya juga nggak bisa iniin. Nah itu. Terima kasih, Pak Andriah, atas waktunya. Baik, memang pernah hari ini para driver OJEC online sudah berkumpul sekitar ribuan tadi dari pihak koordinator aksi juga menyebutkan. Dan memang hingga saat ini masih berkumpul di titik kumpul awal, yang ini di Irti Monas. Lalu sehabis berkumpul di Irti Monas, menunggu para driver online yang lainnya datang, mereka akan langsung menuju ke gedung kantor kementerian perhubungan di Medan Merdeka Barat. Dan setelah melakukan aksi ujung rasa di kantor kementerian perhubungan, juga rencananya mereka akan menuju ke Istana Merdeka untuk menyampaikan aspirasi mereka agar pemerintah ini membuatkan regulasi mengenai OJEC online. Terima kasih, Fabi Artito langsung dari kawasan Irti Monas, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.